Terima kasih. Dalam memperjuangkan bangsa, semangat ini ada karena dibicu oleh wajangan atau daugiai yang mampu mendobrak semangat para santri, memaknai dan menerapkan penuh hubur luwaton minal iman. Terima kasih. Ini jauh sebelum para penjajah itu datang. Santri sebenarnya sudah memberikan kontribusi lebih kepada bangsa negara Indonesia ini, bahkan jauh sebelum bangsa ini menjadi sebuah nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Secara fisik perlawanan-perlawanan santri yang bisa kita lihat, kita baca dalam buku-buku sejarah. Secara pemikiran dan konsep, santri juga ikut mengkonsep negara Indonesia ini. Dengan ikutnya, Kiwakit HSE menjadi salah satu anggota BPUPKI. Jadi peran santri tidak hanya secara fisik, tapi juga secara pemikiran dan ikut mengkonsep berdirinya negara Indonesia. Kemerdekaan kita sudah tidak melalui peperangan, tapi adalah merdeka kita dengan melalui pendidikan. Maka para santri sudah sewajarnya untuk meningkatkan pendidikannya demi meraih cita-cita dan ilmu yang bermanfaat untuk meraih kemajuan dan kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Darah bersimbah tak karuan, semangat kebangsaan yang tiada habisnya akan dibayar dengan kemerdekaan. Membawa negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dengan tetap memegang teguh makna yang tergandung dalam hubul waton minal iman. Bapak Ibu, mantap Giai mondoknya anak ini. Giai syafaat memberikan teladan kepada para santri dan masyarakat agar supaya menghormati kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berseberangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Beliau sangat merawat toleransi. Ada sebuah cerita, pondok pesantren Darussalam ini dibangun, dibantu bersama masyarakat non-muslim. Ini yang perlu dicatat. Mbah Yai Syafaat Niko adalah figur seorang ulama yang senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan Umarok selama itu tidak bertentangan dengan agama. Kepada para santrinya untuk terus berjuang, untuk selalu berkiprah kepada masyarakat. Sekecil apapun nilai manfaat itu, beliau selalu berharap jangan sampai santri tidak berbuat apa-apa di masyarakat. Untuk tetap mengaji. Jadi santri-santri diharapkan menjadi orang yang bermanfaat dalam hal apapun untuk kemaslahatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mughis Mutar Arifin. Saya pendamping, pendembina Pas Kibra Nusantara, Pondok Pesantren Darussalam Blokakung 2023. Peserta Pas Kibra Nusantara pada tahun ini 2023, itu berjumlah 52 yang mana keseluruhan diambil dari unit. Dari unit MTS, SMP, MA, SMA, dan SMK Darussalam. Formasi upacara bendera 17 Agustus pada tahun 2023 ini menggunakan formasi koreo kata Darussalam dengan menggunakan lafat Arab. Berbeda dengan tahun kemarin. Untuk tahun ini, kita ambil formasi seperti yang ada di istana bendera, yaitu dengan menggunakan pengambilan bendera dari inspektur upacara dan diambil nanti diberikan kepada pengibat. Semoga dengan bertambahnya usia menjadi 78 tahun ini, Dirgahayu Indonesia menjadikan Indonesia lebih maju, lebih aman, sentosa, dan pastinya memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia sendiri. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton